Dan ya kita nanti bakal ngeliat game industri bakal enak Ya si pembelinya Ya syuting lagi, syuting lagi, syuting lagi Kojima yang kerja sama Sony tiba-tiba kerja sama Xbox Terus ada game shooter Bukan ada lagi nih game shooter Itu malah main di zona nyaman Dan juga subscription di industri game Kayaknya lagi nge-trend Serius, gue gak tau ini industri game mau dibawa ke arah mana Tanggal 9-12 Juni kemarin Ada Summer Game Fest Yang dimana Summer Game Fest itu sebenernya hampir sama kayak E3 Tapi kalo E3 itu gak cuma game doang di E3 Tapi yang terkenal tuh gamenya di E3 Ada juga kayak HP apa segala macem ada di E3 Summer Game Fest ini fokusnya hanya di game Nah disana tuh mulai terjadi kayak World Premiere yang keren-keren Sampai ada plot twist yang Bikin bingung Jadi apa aja sih yang terjadi disana Jadi ada 2 show yang ingin gue bahas di video kali ini Yang pertama itu Summer Game Fest itu sendiri Yang kedua adalah Xbox Showcase-nya Oke kita bahas dulu yang Summer Game Fest-nya Disana banyak hal yang menarik Tapi gue ngambil yang menurut gue memang benar menarik Untuk diri gue Tapi kalo misalnya kalian ada yang pengen dibahas Kalo udah tau Summer Game Fest apa isinya Dan kalo misalnya kalian ada yang pengen gue bahas tapi keskip Ya mohon maaf gitu ya Berarti Ya Pertama itu Rekalisto Protocol Yang memang game ini dirancang oleh Pembuat Death Space Kalian gak tau Death Space Itu loh game yang tembak-tembakan Temanya Dark dan Musuhnya Alien Tapi di video presentasi mereka Ini adalah Death Space yang gue kenal Death Space 1 Yang lebih tepat ya Jadi kalian gak usah ragu dengan kualitas game ini Gimana jadinya nantinya Terus kita ke Call of Duty Modern Warframe 2 Yang dimana Semua tim Atau full tim Balik Ke gamenya Bagi kalian Yang gak pernah main Modern Warframe 2 Atau kalian gak pernah main Series dari Modern Warframe Please Main Oke nih Game shooting campaign terbaik Yang pernah gue mainin ya Walaupun ada Bad Company gitu Bad Company bagus juga Dan waktu presentasi ini Gue ngerasa kayak Ini nostalgia yang Bagus gitu Dan gue hampir nangis Ngeliat full tim Siapa yang gak mau full tim Ngeliat lagi gitu loh Dengan era modern sekarang gitu Siapa yang gak mau liat full tim ini Balik lagi gitu Dan ini ada titik balik COD Untuk bilang kalau misalnya Gue adalah game FPS Atau game shooting campaign terbaik Yang pernah ada di bumi Karena dulu saingannya Battlefield Mereka kan tuh Berdua tuh Saing-saingan tuh Sikut-sikutan tuh Battlefield itu udah nyerah Sama campaign mode Kayaknya Karena di Battlefield 242 pun Yang full Konsentrasinya di online Gamenya harganya 1 juta Dan Mending lo nonton video yang ini deh Kenapa game itu gue bilang jelek Gue ngomongin Battlefield 242 It's because So bad Map dari gamenya Itu There's no flow in there It's just blank Terus kita ke Witchfire Game dengan tema abad pertengahan Dengan gameplay kayak Doom Ini jelas membuat First person shooter fans Apalagi yang face-face Itu seneng banget ngeliatnya Belum lagi Trailernya keren banget Itu semuanya On beat Tembak-tembakan sama segala banyak Itu on beat Ini editornya harus dikaji nih Bukan Bukan lo ya Editor Clean Zone ya Kalau editor Clean Zone Lo promosiin dulu deh Itu jaket kuning tuh Jaket bukan clickbait nih Udah bisa dipesan gitu Di beat.le Slice toko.cs Terus kita ke routine Yang gamenya hampir sama Kayak Death Space Jadi Kali stop protokol Kalian gak bisa Monopolyin Tema dari Death Space Dark Alien 5 gitu ya Dan untuk ambiennya Ini lebih serem Atau ini lebih Lebih dapet gitu loh Darknya God Simulator 3 Ya Kambing 3 Tapi God Simulator 2 belum ada kan ya DLC Cuphead Tapi Itu sumpah tuh Kok Susah banget Ngeliat musuhnya gitu loh Dan gue yakin Itu bukan boss terakhir Itu boss pertama loh Kita tau lah Cuphead tuh Susahnya gimana gitu kan ya Terus ada Gotham City Yang playable character Yaitu Bad Girl Robin Robin Dan Robin Gak 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 Maksudnya ada Nightwing Red Hood Dan Robin Jadi kalau misalnya kalian gak tau Nightwing sama Red Hood Itu Dua-duanya Batman Eh Batman Dua-duanya Robin Tapi kerja sama-sama Batman sebelumnya Tapi ada ya kayak Insiden tragis lah gitu lah ya Maka mereka jadi Ya ganti nama gitu Terus kita ke Last of Us 2 Bukan Last of Us Part 1 Nah gue gak ngerti nih Remake Atau Remaster Atau apa Gue gak tau Karena kan sebenernya udah pernah di remaster ya Si Last of Us ini Dan ini bakal dirilis di PS5 Dan PC Ya Nah gue ingin sekali lagi Game exclusive Sony ini Akan keluar di Steam Atau di Epic duluan Yang penting bisa mainin di Windows Terus Last of Us Part 1 ini Menggunakan teknologi yang sama Dengan Last of Us Part 2 Sekarang kita ke Xbox Showcase 2022 Pertama-pertama gue kaget Kenapa ada Silk Song di presentasi mereka Gue kira Itu udah ada tanggal resmi Untuk rilis si Silk Songnya Tapi gak Cuman kasih tau doang Kalau misalnya nanti kalau udah rilis Eh game gue ada di Xbox Game Pass Lo bisa mainin di hari pertama Tanggal rilis ya Gak dulu Terus ada Plagtel Gue ngefans sama game ini Gue suka cara mereka story-taringnya Gameplay-nya gue suka Tapi si Hugo goblok Hugo itu siapa? Adik dari main karakter kita Dan Plagtel Requiem ini Bakal bisa kalian mainin di Xbox Game Pass Di hari pertama mereka udah rilis Riot X Xbox Game Pass Yang dimana kalau misalnya kalian mau main League of Legends Kalian main Wild Leaf Kalian main Valorant Kalian main Runeterra Sama kalian main Team Fighting Tapi yang fokus gue tuh yang tiga ini deh Valorant Wild Rift Sama League of Legends Kalau misalnya kalian main tiga game ini Kalian harus unlock-unlock Banyak karakter Dan itu bisa ngabisin sekitar seribu dolar Tapi kalau misalnya Kalian pake Xbox Game Pass Kalian bisa dapetin itu secara Cuma-cuma Atau kalian bisa unlock semua karakter Tanpa harus membayar Sekitar seribu dolar tadi Abis itu ada apa? Yes benar Forza Motorsport Ini adalah game simulation Sport racing terbaik Yang pernah gue mainin Forza Motorsport sebelumnya Forza Motorsport yang paling baru Bakal bisa kalian mainin Di Xbox Game Pass Di first day Ya ini juga membuat gue Jadi kepikiran lagi Blitz steering wheel gak ya Terus ada Minecraft Legend Yang sebenarnya sih Gue gak terlalu hype ya Tapi Ya Minecraft gitu Pasti banyak yang suka Pasti bakal banyak yang pengen nyobain Dan kalian bisa nyobain itu Di hari pertama pada saat mereka udah rilis Di Xbox Game Pass Skip Ke banyak tempat gitu Sampai kita ketemu namanya Mu Long Ini antah-berantah dari mana datangnya Kuetek mau tau-tau bikin game ini Dan tau-tau juga Kita bisa ketemu Lubu Di gamenya Dan ya Kalian bisa mainin ini Di Xbox Game Pass Kalau misalnya dia udah rilis di hari pertamanya Terus Semua game Persona Masuk PC Persona 3, 4, 5 Bukan yang standar game Tapi Persona 3 Portable 4 Golden 5 Royal Siapa yang gak mau Dan kalian bisa Dapatin ini dengan gampang Di Xbox Game Pass Terus Kita kegejutannya lagi Yaitu Kojima Tau-tau Bapak Zeng Purnama ini Kerjasama Dengan Xbox Mau bikin game Dia berdua Gue gak ngerti Katanya sih Katanya Kerjasama Sony Dengan Kojima Masih baik-baik aja Cuman gue gak ngerti Kenapa tiba-tiba Bisa ngambil Kojima Untuk kerjasama Dan Mereka tuh bilang Pake Cloud 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 gitu Gue gak ngerti Itu apa Cloud Cloudan Tapi yang jelas Kita tau Kojima itu Esklusif Sony lah Sebelumnya Game apa sih Yang rilis di Xbox Gak ada gitu loh Kalo kalian mau liat Detailnya gimana Xbox Game Pass ini Kalian bisa liat Disini Ini untuk game-game Yang bakal rilis Ke Xbox Game Pass Tapi dari tadi Kalian dengar gak Klu yang gue kasih Di video ini Ya benar Game shooting Dan juga Xbox Game Pass Shooting-shooting game Itu banyak banget Di summer game fast Gue bisa hitung Untuk 6 atau 7 Tapi yang gue masukin Disini memang 3 atau 4 Gue lupa Nah Gue punya Rasa kecemasan Yang gue takutnya Industri game ini Balik lagi ke zaman Kelamnya Yaitu zaman-zaman Tahun 2010 Yang dimana Semua orang Atau semua Industri game Semua orang yang Ada di industri game Berlomba-lomba Untuk bikin Game zombie Game tembak-tembakan zombie Kalo sekarang Nanti berlomba-lomba Untuk bikin Game bertema Death's Pass Masa udah ada kan Yang sebelum-sebelumnya Tahun 2021-2022 ini Juga udah banyak gitu Game-game yang Like Death's Pass juga Kayak misalnya Si Nocturnal Teruturnal sih Itu yang di PS5 Nah itu salah satunya Kalo misalnya Ini terjadi lagi Ya ini balik lagi Ke zaman-zaman suram itu COD Ada zombie mod Terus Semua game ngeluarin zombie Ini zombie Itu zombie Ya itu Zaman-zaman era-era Era E5 lah 2010-2011 gitu Dan semua game Yang keluar Itu game tembak-tembakan juga Bang-bang masih ada game lain Kok tentang aja Enggak Cepat atau lambat Ada 15 judul Dari 2022 Sampai 2024 Itu Tentang game tembak-tembakan Dan Ya kita nanti bakal ngeliat Game industri Bakal Ya si pembelinya Ya syuting lagi Syuting lagi Syuting lagi Bang Sama aja bang Kayak 2017 Waktu Zelda keluar Semua orang Pengen bikin kayak Zelda Ya dari 2017 Sampai 2022 Semua orang pengen Bikin game kayak Zelda Tapi Masalahnya Masih banyak variasi Game-game lain Dan game-game yang dibikin kayak Zelda ini Hits Dan gak ngebosenin Elden Ring Genshin Terus Horizon Forbidden West Nah kalo yang syuting-syuting ini Ya kalian tuh cuman Gak bosan gitu loh Yang kedua Itu Gue seneng banget Sama semua game Itu bisa dijadiin Bahan subscription Di Xbox Game Pass Dan Xbox Game Pass itu Gak terlalu mahal Gak terlalu mahal Dan lu bisa mainin Banyak game disana Ini yang gue seneng Jadi Gue sebagai game reviewer Gue gak perlu beli gamenya Gue pake Xbox Game Pass Di day one Gue bisa langsung download Dan kalo misalnya Game yang gak worth it Untuk dibeli Gue langsung gak nyesal Kalo gamenya worth it Untuk dibeli Gue bilang ke lu pada Gamenya worth it Untuk dibeli Dan terkadang Game itu juga kayak Cuman Satu kali main doang Bagusnya gitu Gak sampe Repetibilitinya bagus gitu Jadi ya Xbox Game Pass ini Memang untuk Gamer kere-kere ya Ini bagus banget gitu loh Tapi yang gue takutnya Semakin kita Mengagung-agungkan Xbox Game Pass Berarti Mereka sebagai gede Dan semakin gede mereka Kita udah ketergantungan Sama Xbox Game Pass Harganya makin gila Dan sekarang Xbox Game Pass itu Gak punya kompetitor Ada satu perusahaan Yang bisa untuk menandingin Xbox Yaitu Steam Tapi gue gak tau Gaben kenapa Gak punya pikiran Untuk kita bikin subscription lah Gitu Gue gak ngerti Tapi ya Itulah dia Jadi itu dia video kali ini Kalo misalnya Kalian suka dengan video ini Silahkan Like share video ini Jangan lupa untuk komen video ini Untuk kasih pendapat kalian Tentang Samar Game Pass Samar Game Pass Atau bisa gue bilang Shooting Game Pass Oke Dan juga Silahkan komen di bawah juga Bang Capcom gimana Iya, iya, iya Oke, oke Capcom nanti gue bahas Ya, iya, iya Gue tau Gue tau Pembahasan Capcom itu Agak sedikit berat Dan Makasih ya Udah nonton Jangan lupa like dan share video ini Dan subscribe channel Cleansound Studio Subscribe channel Cleansound Live Dan follow IG gue di Keluaris.miskin Jangan lupa untuk Pesan Jaket kuning Kebanggaan kita ya Beater alias Let's toko CS Stay clean and sound Sub indo by broth3rmax